Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalam amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari Majelis Channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Ya Rabbi soli ala Muhammad 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 Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita tunggu syafaatnya Fit dunia wal akhirah Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan istimewa Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ini Jangan lupa Baca ini habis duhur Insya Allah biadhnillah Rezeki mengalir dari segala arah Lancar berkah barokah dan halal Sahabat yang dimuliakan Allah Sempatkan waktu Anda Setelah selesai melaksanakan sholat duhur Untuk berdoa dan berdikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita tidak bisa berdoa Tidak bisa berdikir Tidak bisa berkata yang baik Maka sebaiknya kita diam saja Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Bersabda Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Syekh dari Muharis Diam itu adalah perhiasan bagi orang alim Dan selimut bagi orang yang bodoh Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Dailami dari sahabat Abu Qurairoh radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda Diam adalah bentuk ibadah yang paling tinggi Oleh karena itu sahabat teman surga Kalau kita tidak bisa berkata yang baik Kalau kita tidak bisa berkata untuk berdoa dan berdikir Maka alangkah baiknya Daripada kita berkata yang menimbulkan fitnah Berkata yang menimbulkan dosa Berkata yang menimbulkan mudorot Maka diam lebih baik Tetapi kalau kita mau lebih dari itu Maka Anda bisa berdikir Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dialah Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia Dia mempunyai asma'ul husna Atau nama-nama yang baik Sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita berdoa menggunakan asma'ul husna Sebagaimana firman Allah pada surat al-a'raf ayat 180 Hanya milik Allah asma'ul husna Maka bermohonlah kepadanya Dengan menyebut asma'ul husna itu Sahabat yang dimuliakan Allah Kita diminta oleh Allah Kita diperintahkan oleh Allah Untuk berdoa dengan menggunakan asma'ul husna Sahabat yang dimuliakan Allah Ada dua asma' dari 99 asma' Yang akan kami bahas pada kesempatan hari ini Asma' yang pertama adalah asma'ul fatta' Yang artinya yang maha pembuka rohmat Cara membacanya bagaimana Awali dengan menggunakan huruf nidak ya Menjadi ya fatta' Ya fatta' Ya fatta' Kemudian asma' yang kedua Adalah asma'ul rozak Yang maha pemberi rezeki Cara membacanya sama Awali dengan menggunakan huruf nidak ya Menjadi ya rozak Ya rozak Ya rozak Kalau keduanya digabung Maka menjadi Ya fatta' Ya rozak Ya fatta' Ya rozak Ya fatta' Ya rozak Sahabat yang dimuliakan Allah Perbanyak membaca tikir ini Setidaknya seratus kali Setiap habis duhur Ataupun setiap selesai sholat fardu Kalau belum bisa membaca sebanyak itu Bacalah semampunya Kalau bisa Maka bacalah sebanyak-banyaknya Semoga anda sekeluarga Senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Diberikan hidayah untuk senantiasa Beribadah Beramaliah Dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sahabat yang dimuliakan Allah Tolong bantu like, komen, dan juga share video ini Kepada sanak keluarga yang sedang membutuhkan informasi ini Semoga bisa menjadi ladang amal soleh Dan pahala jariah bagi anda Dan bagi sahabat taman surga Yang baru saja bertemu dengan channel ini Langsung saja tekan tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini Kemudian tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Supaya anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Semoga bermanfaat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!